Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menghapus dan menginstall aplikasi WhatsApp tanpa kehilangan data. Baik itu data foto, video, ataupun file dokumen lainnya. Ya, biasanya ada kalanya kita menghapus aplikasi WhatsApp dan menginstallnya kembali ketika aplikasi WhatsApp ini mengalami error atau gangguan. Ya, langsung saja silah simak video tutorialnya. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk melakukannya, pertama kita klik ikon titik tiga yang ada di bagian atas ini. Berikutnya pilih setelan. Kemudian di sini kita pilih chat. Berikutnya pilih lagi cadangan chat. Nah, di sini kita akan membackup data WhatsApp tanpa menggunakan akun Google. Karena kalau menggunakan akun Google, biasanya untuk backup video akan sangat lama ya. Selain itu akan menyita juga kuota internet yang ada di HP. Di sini kita nggak menggunakan akun Google ya. Kalau di sini kalian terlanjur memilih akun, maka pilih saja di sini cadangkan ke Google Drive. Lalu pilih yang jangan pernah ya. Oke, maka akan kosong seperti ini. Berikutnya di sini kita pilih cadangkan. Tunggu beberapa saat hingga proses backup selesai. Ya, jika sudah, kemudian kita sekarang keluar. Lalu setelah itu buka aplikasi file manager yang ada di HP. Kalau nggak ada, silahkan kalian download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Kita buka file manager. Kemudian pilih penyimpanan utama. Berikutnya kita pilih Android. Kemudian pilih lagi media. Lalu pilih com.whatsapp. Nah, ini untuk folder WhatsApp-nya kita pindahkan ke folder lain. Kita tekan dan tahan. Lalu setelah itu pilih move atau pindahkan. Lalu kita buka penyimpanan utama di bagian depan. Setelah itu, untuk folder tadi kita taruh saja misalnya di folder alarm. Kemudian kita paste. Ya, sudah selesai. Sekarang untuk file WhatsApp-nya sudah berhasil dipindahkan. Nah, sekarang kita tinggal hapus saja aplikasi WhatsApp-nya. Saya hapus. Tekan dan tahan di sini. Kemudian saya uninstall ya. Nah, di sini kalau ada pilihan pertahankan data, lebih baik tidak usah dipertahankan. Oke, untuk penghapusan WhatsApp sudah selesai. Kemudian sekarang kita install ulang kembali untuk WhatsApp-nya. Kemudian jika sudah, kita buka. Berikutnya, setuju. Nah, sebelum memasukkan nomor, sekarang kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi file manager yang tadi. Kemudian kita pilih penyimpanan utama. Lalu kita buka terlebih dahulu untuk penyimpanan yang tadi telah kita pindahkan. Tadi untuk penyimpanan WhatsApp ada di file alarm. Kemudian untuk file WhatsApp-nya, kita pindahkan kembali ke penyimpanan tadi. Kita tengah dan tahan. Lalu pilih pindahkan. Setelah itu ke penyimpanan utama. Berikutnya, pilih folder Android. Pilih lagi media. Pilih lagi com WhatsApp. Nah, kita letakkan lagi filenya di sini. Kita pilih paste. Tunggu hingga selesai. Ya, berikutnya sekarang kita kembali lagi ke WhatsApp dan lakukan login seperti biasa. Nah, setelah login, berikutnya kita akan menemukan kembali file WhatsApp yang tadi telah kita backup. Di sini kita pilih saja restore. Tunggu hingga proses pengembalian data chat WhatsApp berhasil. Lalu pilih next. Masukkan nama. Next lagi. Kemudian kita pilih never atau tidak. Dan berikutnya, semua data chat WhatsApp akan kembali seperti semula. Baik itu foto, video, ataupun data chat lainnya. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan itu dia, teman-teman. Cara untuk menghapus dan menginstall kembali aplikasi WhatsApp tanpa kehilangan data. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.